Bertempat di rumah makan Adijaya Rasa, Partai Golongan Karya atau Golkar, menggelar kampanye terbatas partainya untuk pemilu legislatif 2024 khusus caleg DPRD Kabupaten Tapin, Dapil Tapin I, Kecamatan Tapin Utara, Piani, Bungur, dan Lokpaikat. Kegiatan yang dirangkum dengan sosialisasi visi dan misi Partai Golkar tersebut menurut Bambang Heri Purnama pada penyampaian kali ini berkaitan dengan pertanian, infrastruktur, pendidikan, keluarga berencana, transmigrasi, dan lain sebagainya. Dimana menurutnya, perkembangan penduduk yang cepat harus diimbangi dengan penghasilan ekonomi yang tepat pula. Kita pasti menggalkan masalah pertanian, terus masalah infrastruktur, masalah pendidikan, masalah kita menggalkan keluarga berencana ditimbulkan lagi, masalah transmigrasi karena ini perkembangan penduduk, kembangan penduduk sangat cepat, tidak diikuti dengan perkembangan ekonomi pertanian kita. Harus seimbang ya, karena kita usahakan kalau Partai Golkar memimpin, kita ingin kita suasana beras seperti dulu lagi. Tidak perlu impor beras lagi, ya. Karena sekarang perlu penataan daerah pertanian, sekarang banyak daerah pertanian dijadikan industri, dijadikan perumahan. Kalau dulu ada tempat yang khusus, Pak, untuk pertanian khusus, jangan dijadikan perumahan, jangan dijadikan untuk industri. Nah, Partai Golkar kan menata itu. Sementara itu menurut Ketua DPRD Tapin, Yamani, yang juga ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Tapin berikutnya mengatakan, bahwa dirinya juga akan mengusung beberapa program, seperti pertanian, pendidikan, hingga kesehatan. Di mana program unggulan tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Tapin sebagai wilayah yang unggul dan sejahtera. Jadi, insya Allah karena program itu adalah program prioritas, yaitu pertanian, pendidikan, kesehatan. Nah, jadi, belum tadi mengangkatnya mulai dari bedah rumah, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan dalam program 100 hari. Itu seribu buah rumah. Jadi satu desa 10, Pak. Bisa 10, bisa lebih. Karena program 100 hari ini berkelanjutan. Karena kita untuk meminimalisir yang namanya stunting. Nah, stunting ini ketimbangnya akibat tidak layaknya unik bagi masyarakat kita di Tapin.